Video aksi kekerasan di Bandara Samratulangi nyatanya membuat sejumlah warga memberikan tanggapannya. Menurut saya apa yang ibu itu lakukan adalah sangat tidak berketika sekali, apalagi membawa-bawa nama jabatannya sebagai suara istri dari pejabat dengan bintang satu. Karena itu biasa yang terjadi di Indonesia. Saya harap kepada tidak ada satupun yang membawa jabatan apapun yang mereka miliki hanya untuk melenggar peraturan yang telah ditetapkan. Kalau aku lihat sih ya petugasnya juga baik-baik aja, bahkan aku salut loh ketika setelah ditampar dia nggak kemakan emosi dengan membalas melakukan pemukulan lagi gitu. Jadi kalau buat aku ya menyayangkan aja hal itu terjadi, apalagi katanya kita adalah istri dari seorang aparat. Wah itu kan harusnya nggak mungkin terjadi, ya nggak boleh terjadi malah karena itu ada aturan-aturan biasa dan sebagai istri seorang aparat kan harusnya paham ya ada aturan-aturan lain tertentu yang harus kita patuhi. Aneh ya ibunya, maksudnya kan itu sudah aturan, seharusnya dia bisa ngikutin aturan lah. Lagian petugasnya juga nggak minta macem-macem kan, cuma kalau nggak salah jam tangan, ngelepas jam tangan gitu sih. Kalau menurut saya sih mas, kan pasti pihak bandar itu udah ada SOP-nya ya. Pasti mereka sudah sesuai prosedur sih, seharusnya sih si ibu-ibu itu juga nggak seharusnya untuk memukul sih. Karena alasannya juga nggak jelas kenapa dia sampai memukul petugas itu kan, karena dari pihak bandar kan sudah ada SOP-nya untuk ketika masuk X-ray, mereka semua barang harus dicopot sih, kayak gitu sih. Terima kasih.